Rindu, 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 tanah batu. Saya bergerja disini tahun 1969, was 2 SRT. Dari situ saya ada paduan suara remaja, kita dapat paduan suara remaja yang dilatih oleh kebetulan kakak operasi sendiri berluri. Itu sampai tahun 1971 kita masih nyanyi, kita nyanyi keluar dimana-mana itu, itu masih remaja. Setelah tamat SMP, kita serempak ada 6, ada 7 orang yang masuk SMP, masuk SMA K1. Kita jadi guru sekolah minggu. Tamat SMA, kita masih 1 tahun ikut. Dari situ tahun 1975 saya diterima di UUI. Dan 1975 akhir saya ikut paduan suara UUI. Itu ikut paduan suara UUI sampai tahun 1980. Tahun 1976, Dewan, bikin Dewan Pemuda bikin lomba Jambore Fokal Group. Itu omelensi baru saya baru tahu ada Jambore Fokal Group tahun 1975. Itu Jambore kedua. Jambore pertama tahun 1973. Di situ pemuda kita ikut, saya hanya nonton. Namanya Fokal Group itu, Fokal Group Langi. Yang seniornya, pemudanya, Fokal Group Sangakala. Itu bukan Sangakala, Langi Cakrawala. Kita paduan suara itu latihannya di garasi, tepat ibadah. Ibadah kita dulu di garasi. Itu garasinya Om Loko. Itu dijadikan gereja. Kita pinta. Nah, sama aja waktu itu gerejanya bukan di sini. Kita di rumah Om Pendeta, siapa? Liando. Nah, dulu itu kita kalau mau ibadah ke sana, ambil kursi, bawa tenteng-tenteng kepala ke sana, habis kembali, bawa tenteng-tenteng kepala ke sana, ke jam 10 ibadah. Itu ingat, saya ingat. Kita harus tenteng kursi. Dan di situ, tapi paduan suara terus. Terus. Pertama, Jambore Fokal Group itu. Kedua, paduan suara jemaat. Lagunya berat. Lagunya lagu Mas Mood, Mas Mood Jenewa. Satu lagu itu delapan suara. Bukan empat suara, delapan suara. Masing-masing suara. Sokan punya penanggung jawab, atau punya penanggung jawab, tenor punya penanggung jawab, bass punya penanggung jawab. Dan dari paduan suara jemaat itu separuh pemuda, separuh orang tua. Panceri. Tapi itu omeliasi baru kali. Jalan sama dia, kewiling-wiling, teker-tekat dan apa-apa. Terus dia bawa saya ke GKI Saman Udi. Om Ceri. Oh, boleh kata. Lo berminat gak? Saya berminat diri saya. Siapa yang kamu mahu lakukan? PA. Masih KKR. Masih KKR. Siapa ketuanya? Pak Indam. Tiga minggu dipanggil Pak Indam. Sudah. Saya sudah ada seratus bukuan anak. Oke. Bukannya, sejauh mana PA? PA. Dia langsung, dia ketua. Dia ketua. Ketua-ketua. KKR. Dia ketua. Dia hubungi. Oke. Sudah. Diresmikan tanggal 13 Maret tahun 1981. Itu. Dibuat di gereja lama. Di bawah. Dibuka resmi oleh Rapa. Karena saya orang musik, ya. Saya bilang, bernyanyi dengan baik dan benar. Itu tidak gampang. Itu belajarnya harus bertahun-tahun. Dan kita dalam hal ini agak jauh mundur. Bukan hanya 50 tahun, setiap sampai berapa pun umurnya, tetap baik bernyanyi dengan benar. Sampai tetap mau melatih. Sampai ketahun-tahun. Ya dalam keadaan saya, kemampuan saya yang sekarang agak terbatas. Tapi saya senang, saya masih diterima di PKL Uno. PKL Uno Nasaret sekalipun dibilang galak. Sebetulnya saya ngegalak. Saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya marah, abis itu saya lupa. Saya lupain marahnya. Eh tadi gue marah, kenapa? Nah itu. Dagi-kedagihan saya, saya bilang congratulations. Ibu-ibu Nasaret. Tapi dari akitabiah menjadi jemaat yang dewasa dalam segala hal, terutama iman. Selamat ulang tahun GPI-Bi Nasaret. Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan selalu berserta dengan kita.